Sejak dibuka pendaftaran calon legislatif yang akan bertarung pada Pilek 2024 pada tanggal 1 Mei yang lalu, hingga saat ini belum ada satupun partai politik di MUBA yang mendaftarkan calon legislatifnya di KPU MUBA. Sejauh ini KPU MUBA masih terus menunggu pendaftaran calon tersebut hingga 14 Mei mendatang. Sejak dibukanya pendaftaran calon legislatif dari partai politik yang ada di Kabupaten MUBA pada tanggal 1 Mei 2023 lalu, sampai selasa 9 Mei 2023, belum ada satupun partai politik yang mendaftar calon legislatifnya ke KPU MUBA. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi Teknis dan Penyelenggara KPU MUBA, Hairul Anam. Anam mengatakan sejak dibukanya pendaftaran calon legislatif untuk Pilek 2024 mendatang, hingga selasa 8 Mei 2023, belum ada satupun partai politik yang mendatangi gedung KPU MUBA untuk mendaftarkan caleg. Diduga saat ini parpol dan juga para caleg tersebut masih disibukkan dengan melengkapi sejumlah berkas dan juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh para bacaleg dan juga parpol itu sendiri. Namun sejauh ini pihak KPU MUBA akan terus menunggu parpol tersebut untuk mendaftarkan para calegnya sampai tanggal 14 Mei mendatang. Kembali ke putusan KPU nomor 10 2023, bahwa sesuai dengan tahapan jadwal yang sekarang berjalan adalah masa pengajuan bakal calon ke KPU MUBA untuk calon DPRD Kawatan Musim Banyu Masin Dari waktu tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei, dan sampai hari ini tanggal 9 Mei belum ada satupun partai politik yang mendaftarkan diri bakal calegnya di KPU MUBA untuk calon DPRD Kawatan Musim Banyu Masin.